Ya betul, tadi ada mungkin bisa saya tambahkan informasi, terima kasih atas pertanyaannya Jadi apa-apa yang saya tarik ke belakang lagi mengenai abadunnya, pada kita berikan tiaran waktu 60% Jadi total sebetulnya kita sudah berikan sekitar 75% Waktu bulan Mei itu 60% yang kita berikan dan kemarin kalau di persentase sekitar 15% Ya betul, jadi total yang kita berikan sekitar 75% Dan dari awal atau bulan Mei, kita sudah informasikan Waktu itu kita berusaha memberikan dalam situasi sulit ini, apa namanya Tiaran akan kita usahain sisanya, kita akan berusaha untuk memberikan ini Desember Meskipun dalam situasi yang sulit dan dengan catatan keuangan-keuangan bisa memungkinkan Karena kita belum bisa prediksi bagaimana situasi bulan, apa namanya, tahun pandemi ini Gitu Pak, akhirnya kemarin pun akhirnya perusahaan tetap berusaha memenuhi tambahan tiaran dari 60% itu sekitar kurang 15% kepada karyawan Nah ini rupanya karyawan tetap berusaha menginginkan Ini ada jenis komunikasi dan apa namanya, tetap menginginkan THR itu dibayar penuh Dan dari awal pun kita sudah informasikan ya Intinya adalah tetap perusahaan dari awal THR pun meskipun situasi yang tidak mungkin kita berinisiatif untuk memberikan THR Dan kalaupun kemarin masih bisa memberikan 52% itu adalah sebuah, menurut saya itu sebuah, apa namanya, di tengah situasi yang tidak mentuh Itu sebuah, apa namanya, komitmen yang cukup luar biasa dari perusahaan Dan kalaupun ada pertanyaan kapan, kemarin pun kami sudah menginformasikan ya Sama seperti waktu bulan Mei, tidak menutup kemungkinan Perusahaan Perusahaan ya, memberikan Apa namanya Apa namanya Kekurangannya itu Ya Tapi tentu saya dengan catatan bahwa Jika segala sesuatu itu memungkinkan Dan kita belum bisa memberikan kepastian Seperti mereka kapan dan berapa Ya ini pun sama seperti Waktu itu kita Apa namanya Asosiasikan selalu Kondisilah yang akhirnya kita Apa namanya Belum bisa mengajarkan kapan dan berapa Tanpa mengurangi komitmen kita Terhadap semua kewajiban yang Sudah selama ini kita berusaha berikan untuk Apa namanya Kebedakan kami karyawan Meskipun Dalam situasi sesulit Apapun yang di alami perusahaan Saya kira itu mas Orko yang bisa Kami beritahu Mengenai status Karyawan Jika Apa namanya Mengeluarkan pendapat Nah ini Sebelum saya berikan kepada Pak Pak Wigodong Kita selalu mengalami prinsip Open Keterbukaran melalui perwakilan Ya contohnya Di depan pengen saving itu ada Di setiap depan ada super versinya Saya pun selalu membuka open Open komunikasi Ya bagaimana Gak ada komunikasi channel yang mandat Informasi dari perusahaan Saya berusaha sekali untuk Bisa terinformasikan Dengan baik Jadi Jadi itu Jadi kalaupun mereka merasa Takut Nanti di BNK Apa itu sebetulnya Budaya itu Di tempat kami Gak ada Justru kami membuka Channel komunikasi Yang selebar-lebarnya Agar supaya Semua informasi Bisa dimengerti dengan baik Oleh Ya oleh Para karyawan Nah untuk jelasnya Mengenai Pertanyaan kedua mas Ponco ini Saya bilang kepada Pak Wig Sebagai menanggung jawab The head Saya melihat apa yang Saya melihat apa yang Saya melihat apa yang Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua mas Pok Ada apa nanti kalau Usul Kalau mungkin Istilahnya Mengajukan pertanyaan Sebegitu Sebagian akan dipecat Atau bersedih Tidak Kenapa saya tidak Tidak Pertama adalah Sebenarnya Kalau itu kan Juga punya jalur Proses untuk Memberikan Op ininya Yang pertama Disampaikan Melalui Leader-nya Atau supervisor-nya Supervisor tidak bisa Ngatasi Naiklah ke atas Ke chief-nya Chief-nya tidak bisa Ngatasi Naiklah lagi ke Kepala bagian Kepala bagian Naiklah ke Manajernya Manajernya Nggak bisa Ada ke HRD Ada Ada tempat Ada tempat Ada tempat Mungkin dari situ Tidak teratasi Barangkali Atau segera takut Ada kotak saranku Ada kotak saranku Ada kotak saranku Dan kotak saranku Disediakan bukan Tempat terbuka Enggak Di tempat yang tersembunyi Agar sepertinya Nggak malu Kalau mau kasih Masukan-masukan Bahkan tentu Kami tempatkan Pojok WC Betul Bapak bisa cek Betul Bapak bisa cek Betul Mungkin Pak Bapak bisa cek Tanya sama Apa Bihanya Untuk itu Ya satu di belakang Kosapan Agar supaya mereka Enggak Enggak Tidak Kok di depan orang Enggak Kok di depan pintu Enggak Juntur di depan Yang tidak tersembunyi Barangkali dibebas Memberikan Subhan saranku Yang mereka Seperti itu Meskipati Mengenai Mau di PHK Atau tidak Mungkin Kita nambah orang Mungkin Kita jadi suasana pandemi Kita masih nambah terus Seperti yang saya sampaikan Sekarang saja Di PMJ Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah Mendengar Membaca Jalan lama Di PT. Panamaja Jajah Betul kan Mungkin Seperti itu Mungkin Seperti itu Unia orang yang Tadi Kalah cemunya Sudah keluar juga Dan yang waktu Orang-orang yang bermasalah Absensinya Tinggi Orangnya Tidak Disiplin Seperti itu Pak Yang salah Orang tidak luas kan Maksudnya Dia sebenarnya Membuat tidak Poses dia sendiri Yang arti Membuat tangannya Kada tangan Liri Ya seperti itu Ya seperti itu Di sisi lain Kita masih nambah berapa banyak lainnya Kita masih kosong Ya seperti itu Itu yang jadi artinya Sudah jelas bahwa kami nambah orang Bukan waktu yang tak Itu ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe dan share ya Terima kasih sudah menonton